Kami yang baik, bahwa kami yang setia Untuk kesempatan pada malam hari ini Kami benar bersekutu Di tempat ini Tuhan Untuk memuji menyimpang Tuhan Di dalam persekutuan ujung ini Tuhan Terima kasih Bapak di syurga Dan jika sebentar Fimau ini sampaikan Murah bini dan bibir hambamu Supaya apa yang menjadi Isi hatimu yang berapa kamu sampaikan Kepada siap umat Tuhan di tempat ini Dan kau memberikan kami Hati dan peningkat seorang murid Untuk kami berjudul diam Di bahagianmu, sementara Fimau ini sampaikan Berbicara bagi syurga kami Kami siap menerangkan firman Kami sambut kebenaran firman Dalam satu nama Yaitu didamakan Tuhan kami Kami sudah mengucap situ Dan berdoa Yang percaya sama-sama katakan Amin Silahkan selalu kembali Shalom Shalom Bapak di syurga saya Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Puji nama Tuhan Ini merupakan Pertama kalinya Tahun 2024 Persikutan Ego Menewe Berlangsung Ya Puji nama Tuhan Rasanya belum terlambat Kalau saya akan sampaikan Selamat hari nama Tahun baru 2024 Ya Tema kota saya pada malam hari Adalah Allah Immanuel Ya Kita akan sama-sama Membuka kena firman Tuhan Dalam Matius Pasal 1 Ayat yang ke-23 Matius Pasal 1 Ayat yang ke-23 Sesungguhnya Anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang Anak laki-laki Dan mereka menerbakan dia Immanuel Yang berarti Allah Menyertai Kita Kita patut bersyukur Kena Tuhan Bahwa kita punya Tuhan Yang hebat Tuhan yang luar biasa Dia Immanuel Sang Juru Selamat Sang Mesias kita Yaitu Tuhan Yesus Berarti Tuhan Menyertai Kita Ya Lalu kita sambung Dalam Yonus Pasal 1 Ayat yang ke-14 Yonus Pasal 1 Ayat yang ke-14 Demikian Firmat Tuhan Firmat itu telah menjadi manusia Dan dia diantara kita Dan kita telah melihat Kemuliahnya Yaitu kemuliah yang diberikan Kepandian Sebagai Anak Tunggal Bapak Pendukasi Karnia Dan Kebenaran Ya Di Salam Nabi Masa 1 Ayat yang ke-14 Firmat itu telah menjadi Manusia Kalau sudah tarik Garis keatas Ya Yonus 1 Ayat yang ke-14 Dikatakan oleh firman Tuhan Pada mulanya Adalah firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Bersama-sama Lalu diri Satu lagi Firman itu Adalah Allah sendiri Dari sini Dari sini kita bisa melihat Bahwa Konsep Allah Itu ada Pada mulanya Adalah firman Firman itu Bersama-sama Tetapi diri Bukan cuma bersama-sama Firman itu adalah Allah sendiri Ya Lalu ke-14 Firman itu Telah menjadi manusia Allah Pelagangan kejurian Untuk menjadi manusia Ya Untuk menyelamatkan kita Datang seperti Mesias Suruh selamat Ya Di sini kita bisa melihat Bahwa sekalipun Kata Tritunggal Tidak pernah tercapai Dalam Al-Nita Sentara Black Lab Tetapi kita bisa melihat Konsep Al-Tritunggal Itu ada Dan kita percaya Bahwa memang Allah yang kita sebang Adalah Al-Tritunggal Satu Allah Tiga pribadi Hitungnya gimana? Tuh Justru kita punya Tuhan yang hebat Bapak Ibu Amin Tuhan kita ini Mengatasi Ibu matematika Ya Satu Tiga Tiga Satu Satu Tuhan Tiga pribadi Bukan satu Tuhan Tiga manifestasi Salah ya Satu Tuhan Tiga pribadi Pribadi Bapak Pribadi Putra Pribadi Okobus Fikman itu Telah menjadi manusia Alah Telah datang Dalam dunia Untuk menjadi manusia Ya Untuk menyelamankan kita Dan Dia Di antara kita Dia di sini Bukan berarti Suatu kita Memuji Menyebabkan Bersama-sama Tuhan 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 Betul Tuhan 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 Tetapi Katak Dia di sini Dalam bahasa Yunani Yang memiliki arti Turisai Residence Artinya apa Menjadikan Kita ini Adalah rumahnya Tuhan Berapa Mereka yang percaya Bantuan Yesus Tinggal dalam Setiap hati kita Yang bisa Katakan Ya Ya Itulah Alam 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 Tuhan Tuhan Bapak Ibu Jodera 40 tahun kelamanya, aku memimpin kamu berjalan melalui padang burung pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuh dan asurmu tidak menjadi rusak di kaki Bapak Ibu Jodera terkasih dalam Tuhan Yesus ayat ini ayat yang sangat luar biasa ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tangan mesin berjalan di padang burung selama berapa tahun? 40 tahun dan firman Tuhan katakan pakaian yang menempel di tubuhmu tidak menjadi rusak dan asur di kakimu tidak menjadi rusak selama 40 tahun apa bukan ini sesuatu yang dasyat dan luar biasa yang percaya katakan anak-anak dan asur bahwa ini zaman ada banyak sepatu yang branded ada Nike Adidas ada Ripo ada ada lagi New Balance Sketchup saya punya sepatu yang saya sukai Sketchup ringan dan buku itu saya pakai untuk berpulah harga ya tidak setiap hari saya pakai saya pakai hanya untuk berpulah harga sudah tahu dalam kurupatunan tahu sepatu saya sudah jembok Bapak Ibu itu sepatu yang dibuat zaman sekarang dengan teknologi modern 6 tahun rusak Bapak Ibu ini kasut atau bentuknya kayak apa mungkin kayak baik Ibu terutur jadi kasut dipakai berjalan di Padanggul tidak rusak sudah harus tidak mendatang di Padanggul itu sangat sangat dana sebab itu dan di Middle East sudah tahu ada 4 musik spring, summer, autumn, winter kalau pas panas panas kalau dingin dinginnya juga ekstrim sekarang tetapi Tuhan berjudi aku menurut bayangkan ya sepatu di kaki tidak menjadi rusak selama 40 tahun baju juga demikian baju yang menambah dalam tubuhmu tidak akan menjadi rusak selama 40 tahun luar biasa Tuhan kita ajai Tuhan kita amin sekarang ada baju-baju brand name ya ada info hard money kalau fitre bulgary as free gas dan lain sebagain banyak itu kalau dipakai kita beri paling-paling tidak sampai 10 tahun sudah rusak sudah rusak bahkan ini bisa sobek itu pun tidak kita pakai setiap hari saya percaya setiap kita malam tidak punya baju lebih dari 15 20 tidak kita pakai setiap hari kalau merundah sampai sepuluh sudah rusak sudah rusak tetapi pakaian yang dikenakan oleh bangsa berjalan di panaguru selama 40 tahun tidak menjadi rusak disini kita bisa melihat alam kita dan dia menyerkai saudara dan saya alam 5 ayat berikutnya ibrani 13 ayat yang 5 ibrani pasal 13 ayat yang 5 jangan jangan akan menjeri hamba dan cukup kata dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman aku sekali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali tidak akan meninggalkan kau Allah 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 Tuhan berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan kau aku akan selalu menyertai kau aku tidak pernah membiarkan kau dan kira-kira Tuhan katakan cukup adalah dirimu dengan apa yang ada padamu kalau bicara soal cukup atau tidak itu sangat melatih Bapak Ibu Saudara atau orang yang menghasilinya puluhan juta beratusan juta tapi masih tidak cukup tetapi ada orang yang punya gaji lima juta merasa sangat diberkati firman buat menangan cukup karena dirimu dengan apa yang ada padamu janganlah aku menjadi hamba uang sebab akar dari segala kejaran adalah cinta akan uang betul akar dari segala kejaran adalah cinta akan uang apa maksudnya cinta uang Bapak Ibu apa artinya cinta uang saya dengan ilustrasi ya meski sudah menikah domian satu meski cinta gak sama istrinya betul-betul cinta ya kalau ada pria lain mencoba mengguna istri itu kira-kira apa yang akan kolam istrinya tidak mencengi dijagai kau orang yang memerebut istrimu dari sisimu apa yang kau lakukan masih gini bentar apa cekat terus di buah kan cinta dengan istrinya berani berani mengganggu istrinya langkah iku main orang lain dibelakan dengan cinta Bapak Ibu nah sama halnya kalau cinta dengan uang saking kita cintai sama uang ada yang mau minta kita gak mau kasih itu namanya cinta uang ini bukan bicara kaya beskid namanya cinta uang itu tidak suka memberi namanya cinta uang itu menit bikin bikin suka membunuh maka jadilah anak-anak Tuhan yang suka memberi suka menabur ya sebab menurut katakan aku akan memenuhi segala kebutuhan apapun yang kau burukkan dalam hidupmu aku alah Jehova Sire yang tersebut ya itu yang pertama penyertaan buat simbol kemeliharaan Tuhan yang kedua penyertaan Tuhan dalam lembah kegelaman ini kasih ini Masmur 23 ayat yang keempat Masmur 23 ayat yang keempat saya bacakan bagi Bapak Ibu Sudara sekalipun aku bacaran dalam lembah kegelaman aku tidak takut bahaya sebab kau berserpaku gadamu dan tongkangmu itu yang menghibur dalam Masmur Masmur 23 ayat yang saat kita kenal Tuhan adalah kendala Tuhan berkata sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelamanan aku tidak takut bahaya sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang bayang malu di dalam lembah bayang bayang hades kematian aku tidak takut Tuhan mengerti benar apa artinya dia berjalan dalam lembah kematian karena dia dibunuh selama bertahun oleh Raja Saul untuk dibunuh tanpa kesalahan dan dia apa artinya dirindungi di dalam lembah kegelamanan nah sudah berhatikan ya sekalang aku berjalan dalam lembah kegelamanan aku tidak takut sebab engkau besertamu Allah imanuel beserta daun nah kata beserta disini ya dalam bahasa yang dicatat do do am wet bersama dengan kita itu kata wet disini bukan dalam pengertian cuma berjalan bersama sama saja tetapi kata wet ini dalam bahasa ibrani imad yang memiliki arti to stand against berdiri untuk melawan malam siapa orang-orang yang mencoba menghasilkan kita orang-orang yang mencoba membahayakan Tuhan akan menjaga bahkan dari setelah kuasa-kuasa kelam Tuhan berjanji akan menyatai to stand against berdiri untuk melawan lalu kata imam ini juga berarti to stand by selalu berada dekat kita dan pada saat kita membutuhkan pertolongan kita lebih lesu berbentara Tuhan akan menopal kita Tuhan akan mengualkan menedukkan kita memekan tangan tangan ada data bapak ibu saudara yang tau ini lagu dulu ya stand by kan ada tau lagu itu yang tau bisa namanya sana gak ada tau ya lu aja busari yang juga ya berangkini seperti ini oh darling darling stand 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 body ku stand body kalau lagu yang menggambarkan kekasih yang sedang memandu cinta mereka bisa berkata peace man body kekasih berada dekatku saat aku mengalami letih lesu capek berbeban berat berada dekatku untuk menghibur aku untuk menguatkan aku untuk menemukan aku terlebih Tuhan kita Yesus Yesus dia berjanji akan selalu ala iman berada dekat kita untuk mendopang kita pada saat kita lemah lebih lesu dan berbeban dan Tuhan akan menguatkan kita saya tidak percaya bahwa kita ini sebagai orang-orang nasrani tidak perlu krisen kalau kita memanjakan kita tidak punya musuh yang percaya katakan kami betul kita tidak punya musuh 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 kita bukanlah darah dan damai musuh kita adalah roh-roh jalan penggulu penggulu kuasa kuasa gelap musuh kita kata paus tetapi secara manusia ada ada orang-orang yang tidak suka dengan kita ada itu kita berbualan saja tidak bersalah dan Tuhan menjadi aku akan senang biasa menjaga dan melindungi kau sekalipun kau berjalan dalam lempah kegelaman aku akan berserta mari kita pasal yang berikutnya mas 23 ayat yang 5 mas 23 ayat yang 5 engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan awanku engkau mengurapi kepalaku dengan biar biar aku penuh melimpuh kau sangat paham kenyataan ini ya di padang murung ya ketika bomba-bomba itu dikembalakan dari daun ada sejari-sejari yang sukanya kerjanya itu mengganggu bomba-bomba tersebut ya mereka akan mengurangi ya mata bagian hidung ya hidung gitu ya sampai benar bomba itu sering cengkangnya kesel stres akhirnya dia akan membenturkan kemalanya ke batu atau ke mohon dari semand oleh sebabku kembalanya-kembalanya semandu seringkali memberikan sebuah minyak berangkat dioleskan di bagian wajahnya pintunya dan larang itu tidak berani menggabung karena tidak suka dengan bau daun berkata Tuhan engkau kemalaku yang baik engkau mengurangi kemalamu dengan ini bapak muslim kasih dalam bani sus larang-larang tersebut adalah menggambarkan kuasa-kuasa kemalamu setan-setan yang mencoba mengintimidasi kita kuasa-kuasa kemalamu mencoba menghancurkan hidup kita menghancurkan keluarga kita menghancurkan penjajah kita dan kau berjanji aku akan mengurangi engkau dengan minyak dari surga yaitu pengurangan roh kudus saya tidak percaya ketika murangan roh kudus turun dalam hidup kita tidak ada satu kuasa yang dilakukan tidak ada satu setan pun yang berani menggabung kita bahkan jangan kita menggabung dengan kita jangan berani yang percaya kita